Tim Gagak Hitam dari Satreskrim Pores Padang Pariaman, Sumatera Barat berhasil meringkus dua orang pelaku spesialis pencurian kendaraan bermotor. Kedua pelaku ditangkep di Kabupaten Pasaman Barat. Dari penggrebekan tersebut, pelaku terpaksa dihadiahi timah panas karena dia berusaha kabur dengan cara memanjat atap rumahnya. Lo maling, apa yang mau panjat tebing? Di bawah pimpinan Kasatreskrim Pores Padang Pariaman, AKP Rolindo, tim Gagak Hitam berkumpul untuk merencanakan penangkapan pelaku curanmor. Kali ini tim Gagak Hitam harus mengejar pelaku keluar dari Kabupaten Padang Pariaman. Informasi yang diperoleh tim Gagak Hitam, pelaku berada di lokasi persembunyiannya di Kabupaten Pasaman Barat. Setelah mematangkan seluruh proses penangkapan, polisi langsung berangkat menuju Kabupaten Pasaman. Jarak tempuh perburuan mencapai 4 jam perjalanan. Pembangun Pasaman. Ini kita memasuki Pasaman Barat. Nah, ini batas ya. Petugas berburu dengan waktu menuju lokasi persembunyian sebelum tersangka melarikan Gagak Hitam. Alhamdulillah kita tim sudah memasuki Pasaman Barat. Pengejaran tersangka dilakukan karena aksi pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh pelaku ini sudah meresahkan warga Kabupaten Padang Pariaman. Sampainya di Kabupaten Pasaman, tim langsung berkoordinasi dengan Pores Pasaman untuk melakukan proses penangkapan pelaku. Agar buruannya tidak lepas, tim Gagak Hitam kembali mematangkan proses penangkapan dan pengepungan persembunyian pelaku. Polisi langsung melakukan penggerbekan di sebuah rumah yang dijadikan lokasi persembunyian tersangka. Tembakan kenyataan tak diindahkan pelaku. Kreber, Tolan! Oih! Oi! Keket! Oi! Tersangka akhirnya tersungkur dan menyerah setelah timah panas bersarang di kakinya. Setiap kali beraksi di wilayah hukum Pores Padang Pariaman, pelaku langsung balik ke kampung halamannya di Kabupaten Pasaman. Melihat suaminya ditangkap, istri pelaku langsung histeris. Dari rumah tersangka petugas mencinta dua unit sepeda motor, satu di antaranya adalah sepeda motor curia. Sedangkan barang bukti lain yang berhasil ditemukan yaitu satu unit handphone yang belum sempat dijual oleh pelaku. Pelaku kemudian langsung dibawa ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan. Saya beserta tim gagah hitam yang dibantu oleh Polsek Batanganai dan juga di backup oleh Polsek Kinali langsung menuju ke TKP. Sesampai di rumah yang dimana diduga keberadaan tersangka, kami langsung melaksanakan tindakan tegas kepolisian yang mana pelaku cepat melarikan diri, yang mana dia berlari ke atas atap. Dan saya langsung memberikan tindakan tegas kepolisian dan terukur kepada tersangka. Tersangka beserta barang bukti langsung dibawa ke Mapuores Padang, Pariamat untuk dilakukan pemeriksaan. Dan tersangka akan dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara.